Hai, selamat datang di Pawon SA Hari ini Pawon SA berbagi resep andalan keluarga aku Yaitu ayam kampung di bumbu lapis yang enak banget Nah ini sebagai pengganti daging ya Jadi ini ayam kampung di bumbu lapis Yuk simak bahan dan cara membuatnya Check it out Pertama-tama siapkan bahan yang akan dihaluskan Nah disini saya sudah siapkan 8 buah cabai keriting Dan untuk cabai rawitnya ini opsional ya Kalau mau pedas boleh ditambah Kalau sumur ya sedikit aja Kemudian 10 butir bawang merah 5 butir bawang putih 6 butir kemiri 1,5 sendok teh merica Dan 1 sendok teh ketumbar Dan ini bahan empon-emponnya Ini terdiri dari 2 batang serai 1 ruas jahe 5 lembar daun jeruk 3 lembar daun salam Terus gula merah secukupnya Asam jawa 1 sendok teh Dan disini aku pakai santan instan ya Kalau mau pakai santan segar juga boleh Dan kecap bangau Nah ini kecapnya nanti aku pakai 2 Dan ini ada 1 ekor Ayam kampung yang kemanggang ya Jadi nggak terlalu tua juga Nggak terlalu muda Yang kemanggang Ini matangnya juga lebih cepat Pertama-tama Panaskan minyak Sedikit aja ya Kemudian Tumis semua Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan nanti ya Nah ini ditumis dulu Ini biar saat ngulek itu Tidak terlalu banyak tenaga Karena sudah layu Nah ini bumbunya ditumis sampai layu Seperti ini ya Kemudian haluskan Ini saya pakai ulekan Nah ini bumbunya itu diulek itu lebih sedap ya Baunya itu lebih enak Rasanya juga lebih mantap Nah seperti ini Dihaluskan Dan kemudian Panaskan lagi Sedikit minyak aja Kemudian tumis lagi Bumbu yang sudah dihaluskan tadi Nggak usah terlalu lama Karena bumbunya udah matang Cukup di Oseng-oseng aja Kemudian masukkan Empon-emponnya Kecuali Gula dan Asam jawanya Kemudian tumis lagi Sampai Bau daunya itu harum gitu ya Sebentar aja Ini tumisnya Kemudian masukkan Ayam kampung yang sudah dibersihkan Dan dipotong kecil-kecil ya Nah ini pakai ayamnya itu yang kemanggang ya Itu enak Ayamnya itu masih remaja gitu Enggak Enggak alat Dagingnya itu Cepat empuknya gitu Kalau yang tua itu Lama banget Empuknya harus di presto Kalau di presto Aku enggak begitu suka Di Masakan itu juga Enggak terlalu sedap ya Nah ini Masak lagi Ditumis-tumis gitu ya Kemudian Tambahkan air Nah ini Saya tambahkan sedikit dulu Kemudian tambahkan gula dan asamnya Aduk-aduk rata kembali Nah kemudian tambahkan garamnya ya Garamnya ini secukupnya aja Sesuai selera Ini saya tambahkan air lagi ya Sampai semua ayamnya itu terendam dengan air Kemudian tutup Masak hingga setengah empuk ya ayamnya Nah ini ayamnya sudah setengah empuk Kemudian masukkan kecap manisnya Ini saya pakai 2 saset ya Kalau 1 saset kurang Boleh pakai 2 saset atau 3 saset Kalau aku enggak suka terlalu manis Jadi Aku pakai 2 saset aja Kemudian santan karanya juga kita masukkan Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Aduk rata Terus kemudian Biarkan ayamnya itu terendam dengan air Kemudian tutup Masak dengan api kecil Sampai ayamnya itu empuk ya Benar-benar empuk Dan bumbunya menyusut ya Seperti ini Dan bumbunya ini semakin kental ya Dan ini wangi banget Jangan lupa koreksi rasa Sudah cukup asin dan manisnya atau belum Kemudian pindahkan ke piring saji Ini sudah siap dihidangkan dan disantap Dan taburi dengan bawang merah goreng ya Biar tambah sedap dan tambah mantul Ini siap disantap Ini kesukaan suami aku Ini mantul banget Bunda-bunda wajib coba di rumah Oke sekian dulu resep dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa video yang akan datang Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya